Oke teman-teman, kita lanjut satu episode lagi yang mana kita masih sore ini di kondisi di kandangnya Pak Samun yang beranam di Yogyakarta. Kita akan mereview materi-materi calon indukan ataupun indukannya yang ada di kandang Pak Samun. Kita akan memulai dari sebelah sini. Oke Pak Samun, mari kita bercerita. Mari kita jelaskan ini salah satunya yang pojok ini Doro apa pun ini Pak? Doro ya? Doro. Umur biro juga Pak? Umur 10 bulan. 10 bulan, nah kita bisa lihat teman-teman 10 bulan dengan model parameternya kambing guding analisa. Seperti ini yang mengarah akan nanti ke seni tentunya. Ini anak apa nih? Cucu labas. Cucu labas. Cucu labas teman-teman, masih juga koleksi cucu labas. Ini kilo-kilo on harganya apa? Masih mau saya buat breeding saja. Masih mau buat breeding. Coba kita lanjut menuju ke sebelahnya lagi. Ini edisi kita hari ini mengajakkan semua materi yang ada di kandangnya. Ini umurnya pada sebelahnya ya Pak? Iya. Mungkin ini satu kembaran? Satu kembaran tapi yang lain itu. Oh seangkatan tapi beda Hindu. Beda Hindu. Tapi biar Bapaknya sama. Oke, salah satu lagi teman-teman seperti ini. Ini umurnya berarti pada teman-teman ya Pak? 10 bulan. 10 bulan kita melihat dari warna, bulu, postur, dan ekornya. Wah, ini koleksi ini rumah saya pun ada ekor bengkong ya. Halus kadeh. Kita tanya juga nanti Pak Samut dengan kodus yang kita lihat sampai saat ini kok kulu ini. Ini perasaan saya tidak ada yang jelek. Tidak ada yang kotor. Ini metode perawatannya apa sih Pak Samut? Perawatannya di pulau Dewi ini saya jelas. Ini saya usahakan sebulan sekali tetap saya cuci. Mandi ya? Saya mandi. Saya mandikan. Tapi pengalaman Pak, sesering apapun dimandikan ketika nutrisi yang terserat dalam tubuh itu tidak maksimal. Coroni nggak ini klinis kan paling nggak minimal apa metode komboran ini kan? Apa apa pakan ini kudupola? Di situ kan kadang-kadang teman-teman perlu tahu artinya tidak sekedar mandi. Kambing pun dimandikan setiap hari. Kalau di sini kurang tak kira-kira bulunya rasanya menceret-menceret kayak gitu Pak. Saya nggak pakai komboran Mas. Tidak pakai komboran? Nggak pakai komboran. Jadi kalau menurut saya mau induan, mau calon induk, mau jantan itu yang jelas saya rumput hijauan semua. Elok teman-teman. Dan terjawab sudah. Dan di sini ternyata masih menerapkan ojok kasoran, ojok wedi yang namanya bertani ternak. Tradisional apapun, full hijauan pun ketika pol mentok cukup. Dari Neodus bisa kita lihat nanti. Kita akan lihat review semua. Apakah ada yang kurus dan apakah ada yang jelek. Menuju di sebelahnya, ada kepala merah. Kepala merahnya. Ya Pak, ini seperti ini juga. Aku teman-teman nih Pak. Ini... Keluar juga hidup masih sempai itu juga umur 2 bulan pas, 2 bulan kemarin juga bagus. Adik-adik ini. Adik-adik ini. Jadi ini kan ibu telus tenang loh ini. Kepalanya juga tebal. Ada teori. Satu yang teman-teman, kalau yang belum tahu perlu kita belajar. Saya melihat dari yang satu, kedua, dan yang ketiga Pak Samon itu ternyata milih babon, mis pinter. Calon babon. Kita melihat dari celah sisi tanduk. Celah sisi tanduk. Nah, dia kan lebar. Jarak tanduk dengan tanduk itu lebar. Ini kemungkinan sekali boleh dibuktikan ke depan anak aneh pasti 2 ekor ke atas. Ya Pak, ini kita tahu teori-teori tani yang menyokong loh. Nah, itu ada beberapa memang kambing yang memang kita harus pelajari. Seko mencelah tanduk. Iya, terus jenis bulu. Jenis bulu Pak Samon itu ternyata juga mehsak tipe dengan saya. Senangnya seperti yang dibaguan bulunya lembut-lembut. Bulu lembut. Lembut, halus jadi lebih genjah seperti caranya ini ya Pak. Ini tenang, ini urungan yang rekan ini Pak. Urungan yang rekan ini ya. Kalau sekatung tengok ini, sekatung urungan yang rekan ini, matanya sekarang direduk loh ya. Ini enak banget simetris. Itu juga cucu lapeng. Ini yang cucu lapeng. Jadi semua yang ada di kandang sini, semua cucu lapeng semua. Ketuali yang diusung sana itu anak-anak dari Pak Jumali itu. Anaknya ano? Anak. Red Bull? Iya. Oh anak Red Bull. Saya pernah libut Red Bull, tapi soal-soal kita akan libut lagi karena disana materi cembenya juga dah luar banyak. Sebelahnya lagi Pak, ini lanang. Lanang. Wah ini calonnya posturnya. Umur 13 bulan. 13 bulan. Kita bisa lihat teman-teman posturnya. Karena kita nyewon sewo ini, kita tidak bisa mengeluarkan kandang. Wartunya sudah sangat terlalu sore dan mendung yang kita takutkan nanti tidak menjan. Jadi, sementara kita juga ngeliputnya seperti ini, tapi dilihatkan jelas kok ini ya. Dagunya, dagunya juga. Wuhh, tebel ini. Ngemut apa dagunya kok ini? Itu yang dasar dagu api ya Pak Samunnyol. Iya. Wah, telinganya pangkali juga. Ini juga cucu labas? Cucu labas asli. Asli cucu labas? Asli semua cucu labas. Koleksinya cucu labas semua. Itu yang saya namakan, saya namakan Jabra ya ini. Oh, ini Jabra. Jabra biar nantinya jadi pejantan perkasa gitu. Wuhh, Jabra ada maksud jadi pejantan perkasa. Dan ini juga tidak dijual? Tidak dijual. Dan jualan sana sebelahnya lagi? Wah, tapi kan kita branding mana-mana yang cocok. Oh, untuk dua pilihan ya? Iya, ada dua pilihan. Kalau satu repot nantinya. Oh, jadi tidak menyenangkan. Yang silangnya? Iya, silang. Oke, seperti itu. Kita kalau melihat dari sisi postur, dari sisi pola warna, simetriknya telinga. Wuhh, masih kaya mba itu. Ini jadinya enak juga, kok itu jadinya enak reganya. Kira-kira jadinya enak reganya, kira-kira pak Samunnyi. Itu belum ada reganya ya? Reganya belum ada ya? Gerewil ya ini. Bulunya juga gerewil, Calon. Oh, ini bulunya lebat banget. Sangat lebat. Kerewilnya, ekornya juga lumayan. Jadi yang saya tahan isilahnya itu ya. Kalau menurut saya sendiri sih, yang aku suka aja ini kan. Orang-orang komennya telinganya pendek, tapi walaupun pendek tetap terbuka. Senang ya? Karena rasnya juga jelas. Iya, itu. Harapannya jendengkan babon-babon ini kan kupingnya dapet. Iya. Kalau yang jantan ini nanti kita akan eksklusifkan teman-teman untuk dikeluarkan kandang dan satu episode tentunya. Kita tinggalkan yang satu ini, tunggu konten kita, ada episode untuk yang jantan ini dan kita langsung menuju induk-induknya seperti apa. Di sebelahnya ada induk satu lagi. Pak Samon, ini babon ini manak-induknya. Ini kumpulan laktasi pengen enam. Enam kali. Enam kali. Enam kali laktasi. Kok peduli rumah saku kayak manak pengen bimbul. Pak. Apa pengen enam ini? Ini kita jawabin ke teman-teman ini, Pak Samon. Kita bisa lihat induk ini laktasi sudah enam kali. Tapi kenapa dia dari sisi postur, tanduk dan kaki belum begitu kelihatan tua? Itu karena apa? Rahasianya ini, teman-teman. Dan ini bukan hoax dan ini nyata. Nah, jadi kelebihan kambing itu makan full hijauan. Coba kita tanya pak Samon kebenaran, ini kalau kita ingin mengapa orang-orang yang hijauan ini, Pak Samon. Nah, kalau yang hijauan ini semua itu yang jelas kan. Kalau makanan, sifat makanan tambahan menurut saya misalkan dikasih ya jangan banyak-banyak. karena dari dulu itu dari nenek moyang kita namanya kita memelihara kambing hewan itu istilahnya juga istilahnya makanannya rumput jadi saya cenderung di rumput full hijauan ya dan terbukti satu indo ini satu indo ini sudah beranak enam kali kok orangnya tidak tua ya berarti mereka asupan ininya mentok ya nah seperti itu teman-teman kita sore ini juga bisa berbagi tentang apa manfaatnya sebetulnya kalau kita menggunakan metode full hijauan jadi jangan khawatir jadi kearifan lokal yang ada di sekitaran teman-teman semua bisa difungsikan baik itu rumputnya rumputnya nganggir apa kacang-kacang untuk pelengkap ya iya untuk campuran terjawab juga apa itu hijauan yang bisa kita fungsikan aman untuk kambing itu dikonsumsikan lebih bagus jadi kita bisa ngomong ini loh manfaat hijauan yang ada di kandangnya Pak Samun realnya adalah waduh si tetap kita numpeng yang 6 lagi kita cek ini harapin pindahnya ini sebelah ini sebelah ini bapunnya ini bapun laktasi dua kali ini laktasi dua kali ini laktasi dua kali ini tak lumang saya aku doro loh ini mau kacang-kacang sepulitnya sebabun ya ini nah depan kita laktasi dua kali teman-teman nah seperti itu kupinya maya pet kabih tidak enak jengit ini ini seperti warna ini kok karena rumah sakur ini ada yang kacang-kacang ini ada yang kacang-kacang sebelah ini mana yang berapa? sebelah ini dua kali juga ini juga dua kali? dua kali kalau rumah sakur ini berarti nganggir manak dan payu? manak langsung nganggir payu manak payu manak payu sampai ada enggak Pak yang indian kan? belum ada sementara ini belum ada biasanya begitu manak orang-orang roh senang pasti ya? iya dan itu ditubuh ya? selesai ditubuh jadi kayak ngomong penghasilannya per bulan jenis itu kan makasanya bapak itu? kalau yuk itu sangat matur kayak per bulan ini aku pinter saya sedikit banyak bisa menganalisa teman-teman dan pastinya yuk kalau pabun ini paling enak sepuluhnya cemen api-api yuk kita lanjut satu ada materinya Pak Samun yang mana adalah darah kisaran umur 7-8 bulan materinya bagus ada sisi lemah satu memang karena rodok gatel ya Pak? rodok gatel nah sekabies nanti kita tanya metode yang diobati itu seperti apa cara mengobati seperti apa perawatannya seperti apa karena ini nanti tentunya teman-teman juga butuh materi yang bagaimana kadang sering mengalami kambing kena penyakit sekabies dan kambingnya bagus kita langsung menuju saja ayo Pak ini kita pocah itu nah kita melihat kondisi kambingnya dengan postur parameter warna ekor pasung luar biasa teman-teman dan ini sebetulnya spesifikasi ini kalau kita ngomong ini spesifikasi tusk kontes loh ini nah kita bisa lihat simetris panjang dan lebar telinganya pasungnya warna nah lele kita lihat burinya ya wes ini orang berjalan gak bakalan selalu mulus betul istilahnya ini bagaimana caranya yang penting saya juga minta dukungan dari teman-teman bagaimana cara istilahnya itu mengobati telinga yang gatel itu obatnya apa nah sampai sekarang saya ya istilahnya ada yang bilang salep saya kasih obat salep dan ini ada penanganan dari medis gak oh ada injeknya ada ya ada teman-teman jadi untuk jenis skabies yang seperti ini kan skabies untuk kambing itu ada dua macam kalau enggak salah ada yang basah ada yang kering dan ini kategorinya kering kering itu memang ada harus injek yang di dalam kulit di luar daging yang mana untuk merontokkan untuk proses menyembuhkan tapi juga kiro-kiro dengan setelah di injek oleh dokter hewan pantangan makan untuk kambing yang kena skabies kiro-kiro apa pak oh yang jelas itu kalau menurut saya sih ini menurut pengalaman saya itu istilahnya ya sejenis jangan dikasih polar karena sifatnya kan dia ada serbuk ikannya tepung ikannya ya itu bisa menimbulkan gatal itu tumbuh lagi tumbuh lagi ya dan proses penyembuhannya terlalu lama nanti iya nah seperti itu teman-teman jadi dengan dengan secara seperti ini sebenarnya kalau kita melihat kondisi kambing ini jangan api 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 seperti ini tapi juga tidak mengurangi semangatnya pak samun dan ini selalu berusaha untuk disembuhkan dan ini kakak berarti itu apa yang dibuat? mau buat brading buat brading buat brading jadi yang saya jual nanti anak-anaknya aja seperti itu teman-teman ada beberapa poin penting sore ini kita ke kandangnya pak samun yang mana dari kandang ujung sana sampai ujung sini metode yang digunakan dalam peternaknya adalah masih menggunakan pulusion salah satunya itu dan yang kedua dengan metode kambing yang kena sekabies secara pak samun mengobatinya adalah dengan tadi yang sudah di sebutkan dengan injek juga dengan mengurangi pakan yang berkadar punya istilahnya kadar tepung ikannya atau apapun karena sekabies adalah tembungnya corok longo udus gatel jangan dipicu dengan si amis-amis lah coroknya ya pak terus naik kemburan si pate ya jangan sampai ada airnya karena kalau namanya gatel kena air kena air terus bukannya semakin sembuh semakin parah semakin parah ya oke seperti itu teman-teman jangan lupa juga selalu dukung channel kami Kambingka Lising TV dengan cara di subscribe bunyikan loncengnya di like di komen serta di share banyak-banyaknya agar video kami tentunya bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia khususnya semoga pertemuan sore ini bisa membantu memberikan manfaat ke orang-orang di sana ya pak samun amin ya supaya nanti juga teman-teman yang belum tahu tentang bagaimana metode peternakan yang dilakukan di kandangnya pak samun disini dijawab dan disini sudah terbukti oke terima kasih teman-teman atas waktunya selamat sore dan matunun terima kasih terima kasih terima kasih